Intro Shalom bagi kita semua Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Sebelum kita memulai atau melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini Marilah kita mendengarkan firman Tuhan Oleh sebab itu kita berdoa Kasih karunia menyertai kamu Dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Amin Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari Firman Tuhan Rendungan Harian sesuai dengan Almanak HKBP Senin tanggal 24 Juni 2024 Tertulis di kitab Filipi Pasal 2 ayatnya yang kelima Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan edisi kedua Demikian Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Demikianlah firman Tuhan Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Pada umumnya Kita sangat bangga Mengaku Diri kita sebagai pengikut Yesus Kita bangga menyandang status sebagai orang Kristen Tetapi Apakah menjadi seorang pengikut Kristus Atau seorang Kristen itu hanya sekedar status tajak Tanpa meniru atau meneladani Kristus itu Oleh karena itu dalam nas ini Dikatakan Hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Pertanyaannya Pikiran dan perasaan yang seperti apa Yang dimaksud dalam naks ini Rasul Paulus menasihatkan agar jemaat di Filipi Hidup dalam kerendahan hati dan menyangkal diri Pementingan diri dan pengutamaan diri Merusak keserupaan kita dengan Kristus Dan persekutuan kita dengan sesama Ternyata Di jemaat Filipi Ada orang-orang yang bertujuan Mengarahkan perhatian orang pada diri mereka sendiri Tetapi tujuan Yesus adalah Mengarahkan pandangan kita Manusia kepada Allah Jadi Orang percaya atau pengikut Kristus itu Harus selalu berpikir bukan mengenai dirinya sendiri Melainkan orang lain Bukan demi kemuliaannya sendiri Melainkan kemuliaan Allah Matius 23.12 mengatakan Siapa saja yang meninggikan diri Ia akan direndahkan Dan siapa saja yang merendahkan diri Ia akan ditinggikan Artinya Supaya hidup ini harmonis Mari kita menyisihkan segala pertentangan Meninggalkan ambisi-ambisi pribadi Keinginan untuk menjadi yang paling utama Untuk mencari harga diri Tetapi Milikilah Hati yang rendah Atau kerendahan hati Milikilah keinginan Untuk melayani sesama Tanpa pementingan diri sendiri Mari kita tunjukkan bahwa Kita adalah orang-orang Kristen Yang meladani Yesus Kristus dalam kehidupan kita Dan dalam ayat Dalam perikob ini juga Di Filipi 2 ayat 8 Tuhan dikatakan Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati dikai salib Sedemikian Yesus taat Sampai mati Demi dosa-dosa kita Maka kita juga Harus hidup dalam ketaatan Sampai akhir hidup kita kepada Tuhan Harus menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan Sampai akhir hidup kita Oleh karena itu Bapak Ibu Ada tiga ciri khas utama Hidup Yesus yang diterangkan oleh Perikob ini Yang pertama Jadilah orang-orang Kristen Yang rendah hati Orang-orang Kristen Yang hidup dalam ketaatan Dan menyangkal diri Hidup bukan untuk diri sendiri Tetapi untuk Tuhan Dan mau Melayani Sesama Manusia Amin Kita berdoa Bapak kami yang di sorga Kami bersyukur Kepadamu Engkau memberikan hari yang baru Bagi kami Dan juga Kesehatan Bapak Ketika kami hari ini Memulai Atau melanjutkan Segala aktivitas kami Engkau lah yang memimpin kami Melalui roh kudus Oleh karena itu Bapak kami mohon Tuhan lah Engkau lah yang memberikan kami Kekuatan dan hikmat Menjalani hari-hari kami Baik di rumah Di tempat pekerjaan Dimanapun Tuhan Kami bekerja Dan beraktivitas Pada hari ini Tuhan Apabila ada Dari antara kami Yang saat ini Dalam keadaan sakit Penyakit Baik di rumah sakit Maupun di rumah Tuhan lah yang Campur tangan Tuhan lah yang menyembuhkan Memberikan kekuatan Bagi mereka Alam Bapak di sorga Kami serahkan Hidup kami Kepadamu Kehendak Mula Tuhan Yang terjadi Dalam hidup kami Dan kami Memohon ampun Atas kelah dosa kami Hanya di dalam Putramu Yesus Kristus Kami berdoa Dan bersyukur Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Dan kasih Allah Dan persekutuan roh kudus Kiranya Menyertai kamu Sekalian Amin Hmm Hmm Terima kasih.